Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Yurita Melani berikut catatan redaksi kasus pernikahan sejenis viral di Jambi. Intro Pemirsa setelah 10 bulan menikah, seorang perempuan di kota Jambi baru mengetahui ternyata suaminya juga seorang perempuan. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku seorang dokter lulusan luar negeri dan pengusaha tambang batu bara agar dapat menikahi korban. Intro Mawar seorang perempuan warga kenali asam bawah kota Jambi merasa tertipu terhadap suaminya Ahnaf Arafif yang ternyata seorang perempuan Tulen dengan nama Erayani. Berawal dari pertemuan di aplikasi jodoh pada Mei 2021 lalu, Mawar menikah siri dengan pelaku yang mengaku dokter syaraf lulusan New York pada 18 Juli 2021. Bualan pelaku itu ternyata palsu setelah ibu korban menaruh rasa curiga setelah putrinya 4 bulan menikah karena pelaku tak bisa menunjukkan identitas karena sedang diurus di Dukcapil terkait pergantian status agama karena pelaku mengaku mu'alaf. Kejadian itu korban curahkan di sebuah utas Twitter pada 14 Juni 2022 dan mendapat banyak tanggapan dari para warganet. Ia pun mencurahkan perkenalan pertama dengan pelaku, bukti tangkap layar percakapan dengan pelaku, suara pelaku, hingga saat berhubungan badan, korban tidak melihat alat kelamin pelaku karena pelaku sengaja mematikan lampu dan menutup mata korban. Pelaku pun beberapa kali memintai uang korban, hingga pada akhir tahun 2021 korban diajak kabur ke daerah Lahat, Sumatera Selatan. Dengan membawa uang korban, hingga diakui korban dalam utas Twitternya, kerugian mencapai 300 juta rupiah. Saat ini kasus tersebut tengah bergulir di pengadilan negeri Jambi. Terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif didakwa dengan Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, sedangkan korban mengalami trauma mendalam dan tengah perawatan psikiater. Kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Hossin Alvani di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Erayani alias Ahnaf Arafif terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama jenis kembali menjalani sidang pada Selasa 21 Juni 2022. Dalam sidang kasus pemalsuan gelar akademik tersebut, Caksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Hossin Alvani. Dalam persidangan, Hossin Alvani, ASND Direkturat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa semua yang dipakai oleh terdakwa adalah gelar akademik di Indonesia. Menurutnya, seseorang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dilarang menggunakan gelar akademik dan profesi. Orang yang menggunakan gelar dengan syarat harus terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus. Terkait memperoleh lima gelar dalam waktu lima tahun, terkait memperoleh lima gelar dalam waktu lima tahun, itu merupakan prestasi yang luar biasa jika hal tersebut ada. Ahli melanjutkan soal gelar S-Art yang digunakan terdakwa, gelar sarjana seni tersebut tidak ada, karena di Indonesia untuk bidang seni dikenal dengan gelar SSN atau sarjana seni. Sukmawati, jaksa penuntut umum menyebutkan, jika terdakwa mengakui menggunakan gelar tersebut dan terdakwa Ahnaf Arafif cuma lulusan SMP, bukan lulusan sarjana, apalagi kedokteran. Kepada mahasiswa yang dikeluaran dari unitrisitas, yang diakuin kemahasiswaan. Apakah itu dibantau oleh terdakwa tadi? Enggak, tidak dibantau oleh terdakwa. Berarti dia mengakui wasp itu tidak yang dilakukan? Dia mengakuin, keterangan ahli tadi dia mengakuin bahwa membenarkan, bahwa gelar asad emlik, gelar profesi atau gelar vokasi itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang telulusan dari unitrisitas. Sementara itu pemirsa NA, korban pernikahan sesama jenis, kembali melaporkan Erayani alias Ahnaf Arafif ke pihak kepolisian. Laporan ini terkait penipuan dan kerugian materi yang dialami korban selama pernikahan sirih yang dicalaninya. NA, warga kota Jambi yang menjadi korban penipuan pernikahan sesama jenis, kembali melaporkan Erayani alias Ahnaf Arafif ke Polresta Jambi pada selasa 28 Juni 2022 sore. Penasihat hukum NA, Diana Bahtiar mengatakan, untuk laporan kali ini berkaitan dengan kerugian materi yang diderita korban NA. Karena sebelum menikahi korban, pelaku Erayani sering meminjam uang korban dengan dali untuk pengobatan ayah korban yang sedang mengalami sakit struk. Dalam proses meminjam uang, pelaku memujuk rayu korban sehingga korban memberikan sejumlah uang dan ATM. Akibatnya, korban NA mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah. Kami ke Polresta ini dalam rangka pengaduan atas tindakan yang diduga melakukan penipuan terhadap klien kami. Jadi klien kami merasa secara material sudah dirugikan dan juga mungkin terganggu juga secara kesekisnya. Pengaduan itu saja, pengaduan itu kami lakukan tentang dugaan penipuan terhadap klien kami. Dari inisial AA atau penisial E. Penipuan secara material dan menipu uang dan jenis jenisnya dan juga secara psikis merasa dirugikan juga. Mungkin selain itu mungkin ada laporan terkait penipuan penipuan jenis kelamin, Pak? Sudah dendara kesana, Pak? Itu nanti akan kita sedalami lebih dalam lagi untuk nanti kita akan mendapat bukti dari saksi ahli. Nanti baru kita bisa jelaskan lebih dalam hal itu. Penipuan materialnya berapa? Penipuan materialnya mungkin kurang lebih hampir 200-an ya? Mungkin lebih. Inilah pengaduannya sudah diterima sekarang, Pak? Sudah diterima sekarang, dan kami sudah menerima SETP daripada penipuan penipuan. Selain uang tunai dan ATM, pelaku E. Rayani juga disebut menggadaikan uang ibu korban NA. Sebagai bukti dalam laporannya, korban NA melampirkan bukti transfer atau penarikan uang di ATM. Akibat kejadian ini, korban NA mengalami tekanan psikologis. Dirinya berharap pihak kepolisian segera menuntaskan permasalahan ini sehingga kesehatan korban dapat segera buli. Sebelumnya, E. Rayani alias Ahnaf Arafif juga dilaporkan ibu korban NA ke Polresta Cambi terkait pemalsuan gelar akademik. Saat ini, kasus tersebut masih bergulir di pengadilan negeri Cambi. Pemirsa ibu korban pernikahan sesama jenis yang viral di Kota Cambi Membanta keterangan pihak kejaksaan tinggi yang menyebut anaknya sebagai penyuka sesama jenis atau lesbian. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. S. Ibu NA, korban pernikahan sesama jenis membanta keras tudingan pihak kejaksaan tinggi yang menyebut anaknya merupakan penyuka sesama jenis atau yang sering disebut sebagai lesbian. Ibu korban menyebut akibat tudingan pihak kejaksaan, sikis anaknya NA yang merupakan korban dalam kasus ini menjadi bertambah drop. S. Menuturkan perkenalan anaknya dengan pelaku E. Rayani bermula dari salah satu aplikasi kencan. Semenjak itu hubungan keduanya semakin dekat sehingga pernikahan secara sirih dilakukan. Kecurigaan ibu korban muncul ketika melihat pelaku selalu menggunakan baju seusai mandi. Padahal umumnya laki-laki menurut S. tidak menggunakan baju setelah mandi dari kamar mandi. Kecurigaan bertambah ketika dirinya memaksa pelaku E. Rayani untuk membuka identitasnya. Namun saat itu E. Rayani memilih bungkam dan membawa korban NA ke kampung halamannya di Lahat, Sumatera Selatan. Ketika sejati-jati sama ibu ketua ya, bahwasannya saya tetap menentang habis bahwa saya, anak saya, anak saya, anak saya, anak saya tidak, apa yang dibilang di media itu tidak benar. Saya yakin anak saya normal. Saya membantah semua itu. Saya tidak mau. Saya harus meluruskan demi anak saya. Saya di sini korban. Putri saya korban. Sampai saya disudut-sudutkan bahwasannya anak saya yang dinamakan ini, dinamakan ibu itu. Saya tidak terima itu. Anak saya normal. Bukan yang ditudukan berita selama ini. Berarti yang disebut bahwa gelar itu ada kemarin tersebut, ada atas permintaan itu? Tidak benar. Saya bersumpah. Demi Allah. Demi Al-Quran. Tidak sama sekali yang ditudukan. Itu atas kemauan si pelaku sendiri. Setelah beberapa bulan anaknya dibawa oleh pelaku, S kemudian melapor ke Polresta Jambi. Di Polresta Jambi inilah identitas pelaku Erayani diketahui. Sehingga S melaporkan Erayani terkait pemalsuan gelar akademik sebagai dokter. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.